Sekitar hampir 1.500an gitu ya, ada dari Qatar, dari Arab Saudi, kemudian dari Bahrain sendiri itu hampir 400an orang tuh perbedaan negara ini. Ada Oman juga, ada Kuwait juga, jadi sekitar hampir 1.500 supporter kita di sana. Nah ini saya terima laporan dari Garuda Qatar, dan kita pernah berhubungan mereka, jadi selalu kita kontak dan selalu support mereka juga. Apa nggak, bahwa ini dia, hasil kemarin lawan Arab Saudi itu membuat memang di Timur Tengah para diaspora kita sangat antusias ya. Jadi kami sangat terima kasih gitu ya, dengan kawan-kawan sana, dan mereka udah membentuk sendiri, ininya, supporternya. Jadi organisasi supporternya udah ada, mereka rapi, mereka sewa bus, ada sewa hotel, apa semua udah rapi. Itu rapi banget, jadi laporan dari mereka kemarin, dari teman-teman tuh bahwa ini, mereka terorganisir semua yang belakang-belakang. Jadi sangat rapi, jadi kita dengan 1.500 orang supporter kita, ini ya, senang lah ya. Daripada cuma beberapa orang, ini nggak, 60-an, nggak, itu akan membuat, saya yakin, lebih banyak daripada pemain di Arab Saudi. Ini gimana, bang, update pemain di sana, Pak? Pemain kan yang nggak akan masukkan hanya Jatin ya, Hopner sama Salanta. Jadi posisi mungkin yang masukkan teman 2, ada 2, Mesh sama Eliano. Posisi, posisi-posisi kita belum tahu nih, kan pelatih belum memilih yang melepati posisi siapa, di kiri, di belakang yang kiri siapa, yang tengah siapa, baru. Tapi pasti pilihan-pilihan, dengan maksudnya 2 pemain kita ini, membuat pilihan-pilihan pelatih makin bagus, makin dalam gitu. Ya, mungkin dalam, bahkan mungkin, kalau kita lihat situasi ini, kalau ada pergantian pun masih, kualitasnya masih sama-sama gitu, ya kan? Misalnya ada Ferdong main, ya, berarti kan di situ ada, mungkin Jordi Ahmad atau apa, masih ada di, di cadangannya, kan bisa ya? Atau di Eliano main misalnya, bisa aja Witan atau apa, kan gitu ya? Kemudian kalau misalnya, siapa? Mesh main, mungkin di sini kan temannya si Justin atau apa, bisa aja kan? Itu, kedalaman cukup banggu, walaupun kita sih, mudah-mudahan nggak ada yang cedera atau apapun gitu, yang, yang, karena kan ini sangat pendek. Recovery sama, recovery itu jadi sangat penting. Dari tanggal 10 ke tanggal 15, penerbangan sehari itu juga langsung, nyampe di sana, berarti kan mereka masih punya waktu 3 hari gitu, untuk bisa recovery. Mudah-mudahan di pesawat pun mereka bisa recovery, karena memang kita kan, Pak Ketum ini, menyediakan pesawat charter, sehingga mereka bisa, perjalanannya nggak begitu panjang, Nah, habis itu, recovery-nya bisa cepat, karena musuh mereka utama salahnya adalah recovery. Kalau laporan dari kita yang di, dari tim di sana, mengenai Martin Pes sih, oke, emang kekuan itu ada sempat, tapi nggak itu berantinan lah, gitu ya. Jadi, perantuan-perantuan kesehatan kita juga kita kirim, karena dengan baik ya. Ada kebetulan-kebetulan kabarnya, Ketum, kebetulan untuk apa, semua sudah disiapin juga di sana lah. Kalau peluang Pes buat main, berapa persen yang dibangkan, dia seperti cedera katanya? Mas, agak, iya tinggi, tinggi, kemungkinan sih kalau kita lihat tuh pilihan ini, sepertinya nggak punya, pasti pilih, kayaknya Pes lah. Berarti ada permintaan dari FC Dallas nggak sih, please Martin Pes jangan dimini dulu, karena dia... Nggak ada, nggak ada, kemarin dia agak lambat, karena memang dia kan naik pusat komersil ya, betul, jadi agak jauh, Tidak ada, kemarin dia berapa jam lebih, jadi wajar kalau dia masih istirahat, tapi aku, teka perilai berapa jam, bisa lah, udah lah. Untuk target supporter sendiri, kamu udah ada kabar berapa banyak akan hadir di Bahrain? Mungkin sekitar hampir 1.500-an gitu ya. Ada dari, dari mana, dari Qatar, dari Arab Saudi, kemudian dari Bahrain sendiri tuh, hampir 400-an orang tuh, perbedaan negara ini. Ada Oman juga, ada Kuwait juga, jadi sekitar hampir 1.500 supporter kita di sana. Nah ini, saya terima laporan dari Garuda Qatar. Kan kita pernah berumuran mereka, jadi selalu kita kontak dan selalu support mereka juga gitu. Abang, itu gimana Bang, ngeliat antusiasme support di Bahrain, Bang? Wah ini dia, hasil kemarin lawan Arab Saudi, itu membuat memang di Timur Tengah, para diaspora kita sangat antusias ya. Jadi kami sangat terima kasih gitu ya, dengan kawan-kawan sana, dan mereka udah membentuk sendiri, ini ya, supporternya. Jadi organisasi supporternya udah ada, mereka rapi, mereka sewa bus, ada sewa hotel, apa-semu udah rapi. Itu rapi banget, jadi laporan dari mereka kemarin, dari teman-teman tuh, bahwa ini, mereka terorganisir semua yang belakang-belakang. Jadi sangat rapi, jadi kita, dengan 1.500 orang supporter kita, ini ya, senang lah ya. Daripada cuma beberapa orang, ini nggak, 60-an, ini nggak. Itu akan membuat, saya yakin, lebih banyak daripada yang kemarin di Arab Saudi. Bang, saya lihat, melihat, squad Indonesia, supporternya udah bagus bang ya. Ada MES, ada Eriano, dan ditambah, di Bahrain akan didukung oleh 1.500 supporter bang. Iya. Peluang buat responin gimana bang, apa mulainya? Kalau melihat, saya kan tadi lihat ya, data-data gitu ya, ternyata misalnya, usia kita 23-24. Lebih muda daripada rata-rata, daripada Bahrain yang 27-an. Tinggi kita, rata-rata, 180-an gitu. Lebih tinggi daripada Bahrain gitu. Kemudian dari harga pemain gitu, pasaran pemain, karena itu kan dengan kualitas ya. Kita hampir 4x4 deh. Mereka 150-an berapa, itu kita 400an sekian miliar gitu. Jadi, dari statistik itu sih, cukup besar peluang kita gitu. Dan, tapi kita nggak boleh Jumawa ya, tapi nggak boleh Jumawa tahu bahwa ini kan tuan rumah. Mereka sudah kemarin menang lawan Australia, kalah lawan Jepang, pasti mereka ini nggak mau. Akan ngotot, nggak mau kehilangan poin lagi di sini ketika lawan Jepang. Pasti tuh. Jadi ini pasti, pertarungannya pasti seru. Karena dua-dua pasti ngotot bener ya. Ada ini nggak sebab kekhawatiran dari terror supporter lalu? Waduh kan nggak di klaster itu? Ya, itu sampai hari sih kami di PSSI nggak ada yang ngomongin itu ya. Cuma kita harap sih nggak ada yang seperti itulah. Fairness aja. Yang ada kan lebih, sehingga permenangannya dinikmati oleh semua. Kalaupun kita menang, bahagiannya happy karena kalahnya bagus gitu kan. Kalaupun kita kalah, itu pun happy karena kalahnya kalah permainan. Bukan galah-galah yang kalah-galah yang non-teknis gitu. Kalau seri pun bagian, ini sih kita harap ini ada fairness dalam pertandingan. Dan ya kita harap ada dapat poin gitu di situ. Tapi misalkan ada laser, nanti PPSSI baru ada laporan bang? Atau bagaimana? Ya kalau ada itu pasti kita lapor. Bikin ini ya, bikin protes lah pada mereka. Pada AFC. Kalau minta bang, Miss Mills sama Eliano kan baru gabung nih. Iya. Peluang dia untuk di starter itu gimana bang bang? Kalau pendisi abang. Kalau mes, melihat kualitasnya sih, saya lihat sih mungkin STI itu kali ya. Berat untuk ngamiliin gitu. Untuk ngamiliin dia jadi starter. Oke berat. Untuk ngamiliin. Oh untuk ngamiliin. Pasti ya kalau hitungan kita sih sayang gitu ya. Tapi mungkin ada pilihan-pilihan lain juga bagi Sintayong. Tapi kalau misalnya ada sesuatu atau akan dilihat mungkin belum connect antar semua pemain misalnya. Kalau Eliano bisa, kalau saya selainnya bisa main, bisa ngeratur-ngeratur. Bagaimana, kesiapan, dia ditempatkan di mana. Karena sayangan dia banyak dan sayangannya kuat-kuat juga. Tapi kan dia juga lincah lah oke gitu ya. Bang Haryat, ini kan dalam poin-poin penting menuju way tandang. Kira-kira PSSI sudah menyiapkan appreciating atau bonus jikalau. Timnas Indonesia berhasil menari positif dalam dua laga way ini. 6 poin bawa pulang. Misalkan. Kami itu sudah menyiapkannya itu paket. Paketannya. Jadi sehingga pemain nggak perlu lagi. Nanya. Kami dapat nggak ya apa semua ya. Nggak lagi lah. Ini kan kita sekarang PSSI-nya udah profesional banget ya dalam mulanya. Dan itu semua udah clear dalam hal paket-paketnya gitu. Kalau kuotanya itu ada nggak sih? Untuk pendukung Indonesia, kuota Indonesia itu bisa. Dari Baren ada aturan kuota disediakan? Dua ribu kan, tiga ribu itu gimana? Kita minta dua ribu kan. Oh minta dua ribu ya? Oh minta dua ribu ya? Oh minta dua ribu awalnya. Kepasitas 5% stadion nasional kan hanya seribu lima ratus. Iya kita minta dua ribu. Mudah-mudahan sih dapet ya. Tapi jelasnya sih bang, bolehkah? Ya belum tahu nih. Ya belum tahu. Pasti kita minta dua ribu. Dulu. Kan ini lagi ramai di Medsos juga terkait Kevin Dex. Mungkin ada komentar atau tanggapan bang? Tama Emil Auderu. Ya belum tahu. Lihat nanti dari game-game gimana. Kayak lu salah lu? Kan ya aja sih. Tapi kalau melihat bang, Bang. Bang, bang. Bang. Dari defini kan banyak buat si deck nih. Banyak buat deck udah ada nih bang. Gak apa-apa juga. Supaya pilihan-pilihan pelatih makin bagus ya banyak. Kedalaman pemain makin kuat dan persaingan makin keras. Memang untuk gimnas Indonesia tuh berat gitu. daripada kau nggak ada pemain ini kalau biung kita gara-gara kuat-kuat kan lebih enak daripada bingung karena nggak ada pemain gitu udah lah kita menikmati aja tuh kalau rumor banyak pemain keturunan yang mau dan menginit-ginit setelah pasok round 3 itu bener nggak sih ya kita nggak tahu bisa jadi bisa jadi tapi kita nggak tahu karena apa kalau masuk sampai round 3 dan sebagainya nanti terus ya pasti orang makin pengen dong ada peluang ke PA dunia gitu pasti semua juga pengen ya itu bagian memang hal yang bikin menarik bagi semua bulan ini kita harus jaga juga semua tim lah belakang itu jangan keutuhan tim apa semua udah jaga bulan ini ada kegitan lagi bang pemain naturalisasi tunggu aja tunggu takal mainnya atau gimana-gimananya memang kalau untuk mencari pemain depan keturunan itu memang susah banget ke cycle bang ya saat ini kita kan stok kita memang masih bayar di belakang ya stok untuk cycle nya sih kita masih saya cari terus ya yang mana yang memang punya gitu ada katanya jagoan tapi mungkin yang masih belum tertarik yang main wisya misalnya tuh Bang ini ST ya lagi rame lagi sering ke luar kota luar kota nih Bang teman-teman yang sebenernya gimana perjanjiannya Bang yang pasti faktum sih hari itu salah satu permintaan beliau itu adalah Sintayong mau turut bawah melihat permainan banyak berkomunikasi juga dengan para pelatih ya ini juga bagian dari situ jadi memang ketung dan minta Sintayong untuk itu ya komunikasinya makin lancar dengan semua pelatih dan semua klub bisa langsung melihat nggak hanya di dari video-video kita bisa melihat semua permainan ini kan membantu beliau juga apalagi nanti kan kalau kita AFF tadi kan kemungkinan untuk mengambil pemain lagi satu bukan pemain diaspora kan susah berat nah karena mereka libur dari situ kan susah maka akan bertumpu pada Liga 1 dan Liga 2 nah kalau itu kan mau nggak mau ini ya Sintayong harus lihat komen-komen itu di Liga itu kalau misalnya Liganya oke kan bagus Liganya sekarang ada kemajuan mah nggak komplain-komplain sepi komplain ya artinya ini udah mulai fair kualitas klub juga makin bagus kualitas Liga juga makin bagus dan sekarang juga persaingan di klub kan makin tinggi ya karena dengan delapan pemain asing itu membuat lokal-lokal kita pun semua bertarung untuk ambil posisi dan kalau pria bertarung kualitas kan naik kalau buat update ke China nih Bang tadi kan 2000 permintaan dibahasain kalau buat di China support adalah berapa bang? kami akan lihat dulu kondisi berapa orang orang Indonesia yang ada di sana dan ini gitu supaya kita minta juga jangan nanti minta banyak itu enggak kalau lo belajar dari kasus marantinas putrimen di Hongkong aja itu rame banget penuh China kan beda sama Hongkong misalnya jaraknya deketan gitu Bang oh iya kan pasti mayoritas masyarakat Indonesia di sana kan pengen datang ke sana juga gitu nanti kita lihat bagaimana kan kita kerjasama dengan Duta Besar China ya tadi belum tahu mintanya berapa oke terima kasih yuk